Kira-kira, untuk apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nah, kali ini Gue bakal nge-review cake Kekinian, bukan kekinian juga sih Emang cake-nya juga lumayan terkenal Dan udah banyak di-endorse para artis Dia sudah mengeluarkan beberapa banyak varian Dan yang gue review adalah varian barunya Dari produknya dia Kira-kira produk apa ya? Kira-kira varian apa ya? Penasaran kan? Tonton terus sampai habis Dan jangan di-skip Dan yang hari ini kita review adalah Taraaa Kita terus lihat bahan aja lah Ini varian barunya Milk bath dessert Kalau di bahasa Indonesia berarti Mandi susu dessert ya Gue gak tau nih rasanya kayak gimana Tapi kalau misalnya dilihat dari cake-nya tuh Ampir mirip kayak Kek Mangga yang Waktu lalu gue review ya Warna cake-nya Atau mungkin ini cake-nya Cake keju Karena di atasnya ada taburan keju Hmm Penasaran juga nih Mari kita review bersama-sama Nah kita coba makan Cake Tanpa Taburan ya Tanpa Flaknya mungkin ya Kalau orang bilang Pure cake-nya aja Kita coba Lihat Baik-baik Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Perhatikan baik-baik Kami-nya menggiurkan Sekarang kita coba Cake-nya terlebih dahulu Cake-nya baik aja Kayak Pada umumnya Rasanya Gak terlalu manis Tapi ini ada manisnya sedikit Lalu Krim Putihnya Kita coba Krim putihnya Hambar Cenderung asin ya Apalagi kalau misalnya Ada kayak gini Mungkin makannya Harus bareng keju Biar si cake ini Berasa Kita cobain Ternyata cake-nya Lebih enak Pas kita dimakan Bareng keju Dibanding kita makan Cake-nya doang Itu kayak Gak ada Rasanya Kayak sedikit Hambar Cake-nya Kalau digabungin semua Dan keju Itu rasanya cenderung gurih dan Asin mungkin karena kejunya banyak Atau gimana Gue gak tau Jadi Sedikit Rasa manis Sedikit Hampir Gak ada rasa manisnya Malah kalau kota gue Nah ini Nah ini kan Nah ini kan tanpa Taburan Taburan Cairan Sekarang kita coba Taburin Flaknya Atau Cairan Ke dalam cake-nya Tadi kan kita udah coba Tanpa Flaknya Sekarang kita coba Tapi kalau katanya susu ya Gak tau Pastinya apa Karena gue belum nyobain Kita Taburin Perlahan-lahan Kelihatan kan Cairannya Kita Cobain Cake Yang udah Dikasih Cairan Tadi Rasanya Gimana Apakah aneh Apakah lebih enak Kita coba Ini Seperti yang Terlihat Cake-nya Jadi Sedikit Lebih Basah Kita Cobain Cake-nya Doang Terlebih dahulu Jadi Cairannya Ini Kayak Kental Manis Malah Kata gue Kayak Kental Manis Terus Dikasih Cake Yang Kurang Manis Jadi Rasa Cake-nya Tuh Pas Terus Kita Coba Krim Yang Sudah Dikasih Cairan Tadi Asin Manis So far Lebih enak Pas Dikasih Cairan Tadi Dibanding Tadi Tidak Dikasih Apa Soalnya Rasanya Lebih Berasa Dan Tidak Hambar Kita Coba Makan Semua Permukaannya Rasanya Rasanya Unik Bang Keju Eh Keju Cake-nya Yang sedikit Hambar Ditambah Krim Yang Buri Ditambah Keju Yang Asin Terus Dikasih Milk Bat Cairan Yang Manis Itu Jadi Di mulut Rasanya Nano-nano Banget Gitu Manis Asin Seger Itu Enak Banget Jadi Kalau Misalnya Kita Minum Ininya Itu Manis Banget Gitu Jadi Emang Harus Digabung Sama Cake Jadi Cake-nya Itu Dibikin Tidak Terlalu Manis Dan Sedikit Hambar Karena Memang Mau Dikasih Milk Bat Itu Biar Berasa Tidak Terlalu Manis Konek Juga Rasanya Apalagi Kajunya Gak Nanggung Nanggung Kajunya Banyak Mantap Coy Nah Itu Dia Video Singkat Review Produk Baru Bittersweet By Najla Jadi Kalau Kalian Yang Penasaran Dengan Produk Baru Bittersweet By Najla Rasanya Gimana Sih Worth It Gak Sih Beli Dengan Harga Segitu Boleh Banget Kalian Cobain Kalau Kalian Yang Gak Terlalu Suka Manis Suka Keju Ini Juga Tekomended Banget Karena Rasa Manis Campur Gurinya Keju Mantep Banget Sekian Video Sikap Dari Gue Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kalau Misalnya Kalian Punya Kritik Dan Saran Boleh Banget Tulis Di Bawah Kira Kira Gue Harus Buat Video Seperti Apa Nih Kira Kira Gue Harus Review Apalagi Kira Kira Gue Bikin Vlog Apa Ya Boleh Banget Komen Di Bawah Gue Cocoknya Bikin Video Seperti Apa Boleh Banget Gue Terima Kritik Dan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye